Mengukur kekuatan Hongkong di kualifikasi Piala Asia U20, Timnas Indonesia U19 harus siaga. Pada kualifikasi Piala Asia U20 2023, Hongkong akan menjadi salah satu lawan barat yang harus diadapi oleh Timnas Indonesia U19. Hongkong bukanlah tim yang bisa dianggap remeh oleh Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia dan Hongkong masuk ke dalam grup F pada kualifikasi Piala Asia U20. Selain itu, ada juga Timur Leste dan Vietnam, lawan lain untuk Timnas Indonesia. Sama seperti tim lain yang di grup F, Hongkong memiliki pemain-pemain bertalenta muda yang cukup berbahaya. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi oleh tim lain, termasuk Indonesia. Sejak pertama kali bersaing di Piala Asia U20 pada tahun 1956 tercetakan Hongkong, U20 sudah tampil sebanyak 16 kali. Untuk menjadi tim muda terbaik di Asia, hasil paling baik yang pernah didapat pada tahun 1963 ketika mereka berhasil meraih peringkat ketiga. Namun sejak tahun 1978, Timnas Hongkong selalu gagal untuk bisa menembus Piala Asia U20. Pasalnya mereka selalu kesulitan di babak kualifikasi, sehingga tidak mampu mendapat kesempatan tersebut. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Hongkong U20 memang tampak kesulitan untuk bisa menunjukkan daya saingnya yang tinggi. Pasalnya Hongkong hanya satu kali meraih kemenangan pada lima laga terakhir. Yang terbaru Hongkong U20 harus menelan kekalahan, 5-1 atas Vietnam di babak pertama kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Hongkong pada kualifikasi Piala Asia U20 2020. Perlagak di Jakarta pada 8 November 2019, Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 4-0. Tentu saja hal tersebut menjadi hal baik bagi Indonesia jelang menghadapi Hongkong di laga kedua. Namun mereka tidak dapat dianggap remeh karena tim asuhan Cheung King Fung yang siap memberikan kejutan. Terima kasih telah menonton!